Memasuki usia ke-70 tahun perusahaan multinasional Kala Group memperkenalkan safe officer baru di Wismakala pada Rabu Siang. Bersamaan dengan launching logo 70 tahun perusahaan multinasional Kala Group perkenalkan safe strategy dan juga teknologi officer baru di Sauraja Balrung Wismakala pada Rabu Siang. Salohin Yusuf Kala selaku Presiden Direktur Kala Group resmi mengumumkan Ahmad Sugiyarto sebagai safe strategy dan teknologi officer Kala Group yang baru. Ahmad yang juga merupakan mantan direksi PT Telkom dipercaya dapat membawa energi positif bagi lingkungan Kala Group untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih maksimal. Kami mengajak Pak Anto untuk bergabung di Kala Group supaya aura-aura daripada Telkom, aura atau kinerja daripada Telkom itu bisa membawa hasil lebih besar lagi daripada Kala Group. Sebagai safe baru Kala Group, Ahmad memiliki target pencapaian bagi Kala Group. Salah satunya dapat survive di tengah pandemi dan dapat aktif bersama, maju bersama untuk melalui berbagai tantangan yang lebih banyak lagi di waktu mendatang. Jadi saya doa saya mudah-mudahan ada inovator yang bisa lahir untuk industri gitu ya, jadi dipakai di beberapa industri, nah itu yang lagi kita lakukan. Karena ke depan ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, yang pasti kalau kita diem kita pasti ketinggalan aja, udah gitu. Nah Kala Group dalam konteks ini maka aktif bersama, maju bersama itu tadi. Kita sama-sama dan Alhamdulillah juga ada beberapa banyak teman yang ya kita sama-sama lah, kita gimana kita pikirin 2045, 2050, bahkan 2052 itu kan 100 tahunnya haji kala kan, gitu. Di usia Kala Group yang memasuki usia senja, Ahmad Sugiyarto berharap Kala Group dapat membantu mensejahterakan masyarakat lebih banyak lagi dan dapat menjadi yang terbaik di Indonesia.